Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga capai rawit di Karangasem terus naik mencapai Rp80.000 per kilogram. Rajin bambu di desa Belega Blabatugianyar semakin berkurang karena beralih ke profesi lain. Berjalan-jalan menikmati air terjun Timumana yang eksotis di desa Apuan Bangli. Berjalan-jalan menikmati air terjun Timumana yang eksotis di desa. Persatuan Hindu Dharma Indonesia Gianyar mewajibkan calon sulinggi melakukan tes jasmani dan rohani. PHDI Bangli menunjuk Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar sebagai tempat calon sulinggi menjalani tes, guna memastikan kesiapannya menjadi sulinggi agar terhindar dari nafsu keduniawian. Selain tes kesehatan jasmani dan rohani, calon sulinggi juga diwajibkan melengkapi permohonan sebagai sulinggi dengan keterangan tidak terlibat dalam kegiatan sampradaya atau kegiatan yang tidak sesuai dengan adat dan budaya Bali. Bapak Nabi Waktan Sekali sana aturan tidak diwajibkan. Tuhan ini pun ini tertujuannya pacang mengajarkan sesama kesulinggihan dari Bali. Ini persaratan organisasi sampun besi, samun sampun semeton, semeton sase, projurik dirodece, ini sampun menikmung proses ini. Kita menjelaskan semampahan teman-teman, kabupaten, repol provinsi, kalau sampun, sedangnya. Ini keedan pemagi, kalau sampun pemagi, dicoba dikosantokan sampai mengusahkan besi kisah. Bapak Nabi Waktan Di Kabupaten Gianyar saat ini ada sekitar 300 orang sulinggi yang terdaftar di PHDI Kabupaten Gianyar. Jumlah ini dipastikan akan bertambah, mengingat jumlah umat dan aktivitas peribadatan dan kegiatan upacara semakin bertambah. Tes kejiwaan dan rohani diwajibkan, karena sebelumnya ada sulinggi yang terlibat kasus asusila, sehingga mencoreng adat istiadat Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Tidak seperti perajin lain, perajin bambu di desa Belege, Belabat Gianyar, terancam gulung tikar, karena masa kejayaan mereka sirna. Semenjak bombali mengguncang pada tahun 2002, jumlah perajin bambu di desa Belege mulai berkurang. Mereka mulai mencari pekerjaan lain, karena tidak bisa menggantungkan hidup dari kerajinan bambu, akibat jumlah pembeli semakin menurun. Padahal kerajinan bambu dari desa Belege sangat terkenal, karena pembelinya tidak hanya dari Bali, namun juga luar Bali. Jadi karyawan sulit dicari sekarang, Pak ya, tenaga kerjaannya, Pak ya. Selain itu juga produknya juga tidak seperti dulu dibeli tamu ya, Pak ya? Ya, semua udah nurun produknya. Kerjaannya nurun, beralih semua kerjaannya lain. Yang melahinya turunnya itu udah lama, itu udah melahinya bomnya Bali itu udah melahir ya? Iya, iya. Udah semua udah turun. Jadi sekarang bapak kerjakan sendiri, Pak ya? Iya, iya. Karena agak terdup, Pak. Kenapa itu, Pak? Ya, makinkan karena yang karyawan susah nyari juga, banyak yang keluar proyek, saya dikatakan proyek. Jadi beralih ya ke profesi lain. Kalau dulu, Pak, mesin pas ramai-ramai, bagaimana bu ordernya? Wah, kalau dulu, Pak, ordernya lumayan banyak karena tamu yang banyak datang. Nah, semuanya bom-bom yang, bom balinya itu terasa lah, Pak. Terasa, bisa dikatakan, ada yang 25, ada yang 20 dulu, ya sebelum bomnya lah, Pak. Pada masa kejayaannya, perajin bambu di desa Belege bisa meraup omset hingga 25 juta per bulan. Para perajin bisa menyekolahkan anak-anak mereka hingga pergeruan tinggi. Kini para perajin bambu di desa Belege sangat sedikit jumlanya. Mereka khawatir jika tiba-tiba pesanan berlimpah, mereka tidak bisa memenuhinya. Han Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianjar. Pematung di Kabupaten Gianjar harus diakui memiliki talenta dan kreativitas yang belum tentu dimiliki pematung di daerah lain. Di desa Singapadu, para pematung batu paras mampu menuangkan imajinasi mereka dalam berbagai bentuk pahatan. Tidak heran karya pematung di desa ini banyak diburu wisatawan dari mancanegara. Salah satunya adalah karya inyoman suweta yang berbentuk kodok. Suweta mengaku sudah menekuni seni pahat atau ukir khususnya batu paras sejak 30 tahun lalu. Suweta dari tahun 94. Kenapa Pak tertarik membuat kerajinan ini? Ya, karena melihat situasi bahan yang ini, bahan yang tidak bisa dipakai, saya coba mengambil ada inspirasi untuk buat patung. Jadi paras-paras yang sisa-sisa buat awalnya? Iya, satunya itu, soalnya modalnya kan agak murah. Saya buat jadi patung. Ini peminatnya dari wisatawan apa, Pak? Wisatawan Jepang. Jepang, banyak kan Jepang yang kodok. Ini pengerjaannya berapa hari, Pak, untuk satu patung ini, Pak? Kalau satu patung ya sekitar 2 jam itu satu patungnya. Sudah kelar ya, sudah selesai. Suweta dengan kreatif memanfaatkan sisa-sisa potongan batu paras untuk membuat patung kodok. Patung kodok ini ternyata banyak diminati, bahkan menembus hingga pasar mancanegara khususnya Jepang. Menurut Suweta, saat ramai ia bisa menjual patung dari pahatan batu paras hingga 2.000 patung sekali pesannya. Anda Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar.